Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan? Jumpa lagi dengan serba inspirasi Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Baik, di hadapan kita sudah ada Aplikasi MOS ya Dari Mandiri Sekuritas Jadi kebetulan content creator Atau saya pribadi menggunakan Mandiri Sekuritas sebagai broker Untuk transaksi di pasar modal ya Pada kesempatan kali ini Serba Inspirasi ingin menyajikan Trading Plan ya Trading Plan Untuk perdagangan Sebenarnya gini ya Perdagangan mulai lancar itu nanti di tanggal 4 ya Jadi opsi Dari Trading Plan ini Akan mengacu pada tanggal ini Pada tanggal 4 ya Jadi kesempatan membeli Apabila di tanggal-tanggal ini Itu nanti Akan terjadi penurunan Saat ini Saat ini hampir semua saham Posisinya sudah berada pada resisten Sudah ada tanda-tanda untuk Koreksi ya Sudah ada tanda-tanda untuk koreksi Harapannya nanti begitu Harga itu sudah menyentuh garis support Harga kembali akan rebound Namun Namun Trading Plan pada kesempatan kali ini Dari saham kompas ratus ya Dari saham kompas ratus Itu hanya Satu saham yang Masuk dalam screening saya Ya bukan berarti yang saham yang lain gak naik ya Cuma secara pemilihan Saya lebih suka Dan menemukan satu saham ini Gitu ya teman-teman ya Jadi Nanti untuk perdagangan tanggal 4 Desember Januari ya Ini kok masih Desember Oh iya Tanggal 4 Desember Tanggal 4 Januari 2021 Nanti disini ya Ini bulan Desember 2020 itu sampai tanggal 31 Baik rekan-rekan Jadi satu saham tersebut Adalah Sidu Ini sengaja sudah saya otak-atik ya Jadi Harapannya Saham ini bisa nanti bisa Paling gak menyentuh Harga sini teman-teman Ya Menyentuh garis resisten ini Secara fundamental Saya tidak Ngecek ya Karena Pada saat kita trading Dengan Jangka waktu yang pendek Ya Seminggu Sebulan Itu sebenarnya FA gak terlalu Ngaruh signifikan ya Dalam hal ini Bukan berarti Tidak ngaruh Tapi tidak ngaruh Secara signifikan Jadi kalau kita bermain Di 5 candle 6 candle Sampai dengan 10 candle Itu Sudah masukkan di Sudah masukkan di Waktu harga di Tanggal 21 Ini ya Ini sudah saya Masukkan ke sini Nah ternyata Begitu saham ini Penurunannya Waktu IHSG Dibanting itu Seharusnya Kalau IHSG itu Masih Pergerakannya stabil Dia akan turunnya Akan menyentuh Garis ini teman-teman Ya Akan menyentuh Garis ini Kemudian Ribbon Nah karena oleh IHSG juga Parah kemarin Penurunannya ya Kalau tidak salah Sampai 2% Di sini Maka ini juga Ikut naik Akan tetapi Dengan penurunannya ini Harga kembali Naik ke jalur Uptrendnya Gitu teman-teman ya BTPS Gitu Kemudian Dimas juga Sebenarnya Bagus posisinya Kemudian Gudang Garam ini Sebenarnya Juga bagus posisinya Teman-teman ya Cuman karena Sentimen Industri aja Ya Gitu Cuman secara ini Saya lebih suka Ke Sido ini Teman-teman Sudah muncul ya Jadi Salah satu Produknya Tolangin Yang sangat Dikembari Ya Gitu Jadi Untuk trading plan Minggu depan Itu Adalah Sido Ya Sebenarnya Ini sudah Waktunya Evaluasi trading plan Dalam setahun ini Teman-teman Cuman karena Laptopnya yang satu Rusak ya Jadi Saya harus Beli casing Hard disk dulu Untuk backup Data yang di hard disk Laptop yang rusak Jadi Kita tunggu Nanti kita evaluasi Dalam setahun Atau enam bulan Kemarin Itu Kita Sebelahnya Profit Atau loss Atau Stagnan Portofolio Kita Gitu ya Oke Mungkin itu Teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dukung terus Channel ini Mudah-mudahan Terus Bisa Menginspirasi Dan memberikan Edukasi Walaupun Sedikit-sedikit Khususnya Pemula ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh